KOMISI 4 DPR RI menekankan Kementerian Pertanian menjalankan tugas amanat Undang-Undang Holtikultura dengan mewajibkan rekomendasi impor produk Holtikultura atau RIPH untuk memastikan kualitas pangan nasional. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Andi Akmal mengatakan izin RIPH sangat penting memastikan kualitas pangan yang didatangkan ke Indonesia serta adanya kewajiban tanam bagi pengusaha impor agar bertanggung jawab terhadap produk dalam negeri. Selain itu, RIPH menjadi mekanisme kontrol terhadap pengusaha sekaligus memberikan perlindungan pada petani dalam hal ketersediaan dan harga di pasar. Pengusaha itu jangan seenaknya saja misalnya mengimport, tapi tidak diawasi secara ketat. Misalnya gudangnya gitu ya, kemudian produknya itu seperti apa keamanannya dan kemana penyebarannya karena ini akan mengganggu nanti pertama semangat petani untuk menanam karena harganya pada saat impor banyak gitu kan pasti harga turun. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyayangkan penerbitan izin RIPH masih carut-marut. Di sisi lain, jika kebijakan RIPH tidak dijalankan dengan tepat dan tegas, akan berdampak pada kualitas pangan di dalam negeri. Dan rencana mewujudkan suasembada produk horticultura menjadi tidak jelas. Salah satunya bawang putih. Merubah wajib tanam setelah RIPH keluar. Maka potensi kecurangan ini sangat besar sekali. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.